Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas 4 warga negara Taiwan dalam perkara peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 1,3 ton Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Chandra didampingi 2 hakim anggota, Redite dan Yona Lamerosa serta Alma, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sementara itu keempat terdakwa masing-masing Cheng Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Chin Nan serta Xi Laifu hadir di persidangan didampingi seorang penerjemah dan tim penasehat hukumnya Berdasarkan keterangan dari 2 saksi penangkap dari TNI Angkatan Laut yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum mereka berhasil menangkap kapal Sunrise Glory pada tanggal 7 Februari 2018 karena menggunakan bendera Singapura dan memasuki slot pilip di perairan Batam tanpa memiliki dokumen resmi Saksi menjelaskan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh aparat gabungan antara TNI AL, BNN dan Beacukai ditemukanlah 41 karung plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1,3 ton Usai mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim kembali menunda sidang selama satu pekan dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya yang masih dengan agenda yang sama yaitu pemeriksaan saksi Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Renghepat melaporkan